Dan langsung saja disambung oleh nilai sumber kita, yaitu Bapak Kevin Wu, CEO Reseller.com. Baik, terima kasih Bu Sarah, Pak Tito, sahabat saya atas kesempatan ini. Senang sekali ya bisa berjumpa di komunitas yang sudah lama, saya juga amati ya. Ketika Pak Tito sudah sharing di beberapa grup tentang BKR ini, tentu menarik minat buat saya ya. Karena bisnis kuliner rumahan ini sangat dekat sebenarnya dengan industri saya selama ini di Kadin. Kebetulan sejak tahun 2010 saya sudah sebagai pengurus Kadin di bidang UMKM. Jadi sampai di tahun 2016 kira-kira, 2016-2017, baru saya pindah ke bidang industri kreatif. Karena melihat pesatnya perkembangan digitalisasi, kayaknya kita nggak boleh ketinggalan. Sejak itu saya mengeluti dunia startup atau lebih banyak ke teknologi. Jadi saya akan share presentasi saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada banyak senior saya di sini. Saya lihat banyak yang tokoh-tokoh. Jadi saya akan share berdasarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami. Juga ada senior saya, Pak Mindiarto. Ini adalah, nggak tepat kalau dibilang sahabat, beliau adalah guru saya, ada mentor saya. Saya akan bagikan presentasi yang saya akan bagikan hari ini. Oke, apakah di layar terlihat jelas? Boleh minta feedback-nya? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas sekali. Jelas ya? Baik, oke. Jadi, saya mulai perkenalkan dulu. Ya, saya aktif sejak tahun 2004 di bidang pelatihan dan konsultasi di bidang sales, marketing, dan soft skill. Ya, saya pernah bergabung juga di grupnya Majalah Marketing, Induk bareng dengan Pak Mindiarto. Kemudian juga dengan AW Learning Center, dengan Pak Andri Wongso. Kemudian, kami membentuk pelatihan sendiri, namanya Correction. Kemudian, kami berafis program dari Stephen R. Coffey, yaitu The Four Discipline Flexicution. Kemudian juga saya aktif menulis buku sampai tahun 2013. Buku saya, tiga yang diterbitkan semuanya oleh Gramedia. Dan saya bergabung di Gramedia Academy sejak itu. Dan buat tahun terakhir, saya menjadi program partner dari Alibaba Net Trainer Training yang mewakili Indonesia. Langsung dari Alibaba Business School di Hangzhou. Beberapa klien kami, mulai dari TV One dan grupnya ya, Viva News, Anteve. Kemudian ada gudang garam, ada jarum, kapal api, dan lain sebagainya. Masih beberapa yang tidak kita cantumkan. Ya, sejak PSBB kita tahu ya, bahwa COVID-19 ini memberi dampak yang cukup signifikan bagi dunia usaha ya. Kita tentu bisa mengamati juga di sekeliling kita ini, bagaimana COVID-19 ini menghantam banyak usaha-usaha bahkan yang sudah raksasa, yang sudah mapan gitu ya. Yang sebelumnya bahkan nggak pernah disangka ya. Siapa yang menyangka kalau di tahun 2019 itu Traveloka salah satu Dekakon. Bukan lagi Unikon ya, tapi dia udah Unikon, dia mau jadi Dekakon. Karena begitu hebatnya industri pariwisata Indonesia saat itu. Tetapi siapa yang menyangka gitu. Ternyata di tahun 2020 ini turunnya sangat signifikan. Kemarin bahkan saya lihat Traveloka ikut jual sayur mayur ya. Sebelumnya jual tiket pesawat, paket wisata, dan lain sebagainya. Akhirnya ikut jual sayur mayur gitu. Dan bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga memberi dampak pukulan telak bagi teman-teman yang bekerja. Apakah itu yang di PHK, apakah itu yang dirumahkan sebagian berapa hari. Nah ini kan memberi satu beban baru bagi ekonomi nasional. Nah, dua problem utama ini, dunia usaha dan tenaga kerja. Ini yang harus coba kita selesaikan. Nah ini yang coba kami jawab di platform reseller ini. Nah kalau kita bicara secara umum kan, aktifitas ekonomi itu dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah produksi itu datang dari kebutuhan akan permintaan atau kebutuhan konsumen. Ketika para produsen mampu mendapatkan insight apa kebutuhan konsumen, apa yang dia maui, maka dia akan menciptakan jasa. Nah dari penghasilan produk dan jasa ini, dia harus bergandengan tangan dengan satu unit bisnis yang namanya distribusi. Nah distribusi di sini jangan diartikan dengan hanya kendaraan, pengantaran, pengiriman. Tetapi distribusi juga termasuk penyimpanan, sampai menghadirkan bahan atau jasa itu di hadapan konsumen. termasuk usaha-usaha yang memang buka itu di mall, di retail, itu termasuk kategorinya di distribusi. Jadi ketiga aktivitas utama inilah sebenarnya membentuk ekonomi itu di sebuah tempat atau di sebuah negara. Nah kalau kita bicara dari sisi kegiatan ekonomi ini tentu memberi satu bentuk apa yang mereka, dan tentu apa yang mereka dapatkan. Nah satu kalau kita bicara produksi, ini adalah merah ini adalah sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Ya mulai dari modal. Kalau kita bicara produksi, tentu Bapak Ibu yang punya restoran, yang menghasilkan bahan itu kan butuh modal yang juga cukup banyak gitu ya. Mulai dari research, mulai dari mendesain ingredient, ketika sudah ketemu, baru kan dia mesti ngurus. Beberapa kalau produk yang mesti distribusi luas, butuh ada izin sebarnya, izin edar. Dan yang sebagainya. Ini butuh modal dari sisi uang. Kemudian juga tenaga juga butuh effort paling besar, dari menghasilkan bahan baku, dari desain sampai bahan baku, sampai menghasilkan itu kan butuh yang luar biasa. Nah karena modal dari sisi keuangan, tenaga, dan waktu yang sangat besar, tentu saja resikonya besar. Nah teman dari sini, produksi ini menghasilkan keuntungan yang paling besar. Nah bagi teman-teman yang tadi masuk ke kategorinya distribusi, saya pakai bahasa sederhananya adalah pedagang. Pedagang juga bagian dari distribusi. Nah pedagang sendiri juga butuh modal, karena dia membeli barang dari produksi, produsen. Kemudian dia butuh tenaga untuk menyajikan barang itu ke konsumen. Oleh karena itu resikonya juga ada resiko di sana, kemudian waktu. Nah oleh karena itu keuntungannya juga tidak sebesar produksi. Nah ketika COVID terjadi, ketika konsumen tidak bisa mengunjungi mal, ketika konsumen terbatas ke pasar, ketika konsumen terbatas ke pasar pagi, ke mal, atau ke restoran, maka distribusi terhambat, mengakibatkan produksi juga terhambat. Sehingga produksi yang memenuhi kebutuhan konsumen juga terbatas. Nah bayangkan tadi kalau sebelumnya semua harus saling terkait untuk menciptakan ekonomi di sebuah negara, tapi karena semua terhambat, maka ekonomi kita makalah akan turun. Nah oleh karena itu muncul satu ide pengembangan yang disebut dengan namanya reseller. Nah reseller ini sebenarnya mengganti peran distribusi. Secara, sebenarnya dia menggantikan fungsi distribusi. Kenapa demikian? Karena reseller ini menjadi penghubung langsung antara tadi, perantara dengan produsen, juga dengan konsumennya. Nah karena reseller juga akan membantu menghadirkan barang itu sampai ke tengah konsumen. Nah inilah jembatan ketika terjadi COVID hari ini. Tidak heran ya kita temukan banyak teman-teman kita ini di WA Group, di chatting platform, di sosial media, mulai ikut jualan, jual makanan ya. Jual makanan, jual barang-barang yang fast food, ataupun yang sifatnya ready to cook, frozen, dan lain sebagainya. Nah ini yang menghadirkan satu alternatif bisnis di tengah COVID sebenarnya. Nah oleh karena itu, ketika kita bicara aktif ekonominya ini, kalau kita reseller, dia modalnya kecil, karena memang yang disebut dengan reseller adalah dia membeli dulu. Dia membeli dulu produknya dari produsen, dalam jumlah tertentu, biasanya tidak satuan. Yang disebut dengan reseller itu dia ada batas minimal. Mulai dari ilusinan, mulai dari beberapa pakaian itu juga, kalau model pakaian boleh beli tiga misalkan. Jadi ada batas tertentu yang dia mesti beli, artinya dia mesti keluar modal. Kemudian tenaga, dia juga akan butuh tenaga, yang bisa jadi besarannya, tenaganya bisa sebesar pedagang biasa. Karena dia berhubungan sama konsumen. Nah faktor resiko juga ada, tapi memang tidak terlalu besar. Karena reseller itu dia harus cermat, mengamati kebutuhan konsumen. Maka dia bisa memesan barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah oleh karena itu juga itu waktu, tapi keuntungannya terbatas. Nah yang kami tawarkan di reseller.com sebenarnya adalah bentuk model reseller, tapi dia tidak perlu modal, tapi dia tetap mesti kerja, dia tidak ada resiko, tapi dia tetap butuh waktu. Dan keuntungannya lebih besar daripada reseller pada umumnya. Kenapa demikian? Nanti kita bisa diskusi ya. Nah ini yang kami sebut sebagai reseller.com. Karena kita bentuknya, reseller.com adalah platform penjualan komunitas yang memberi kesempatan kerja bagi siapa saja, di mana saja, menjadi reseller ke komunitas mereka. Tanpa modal, tanpa stok barang, tanpa repot, keuntungan langsung masuk ke rekening. Nah kami juga menggagas gerakan namanya beli dari kawan. Gerakan beli dari kawan. Karena dengan gerakan inilah sebenarnya ekonomi rakyat itu, ekonomi di masyarakat bawah itu bisa hidup sebenarnya. Nah berbeda dengan reseller yang dikenal pada umumnya, kalau kita bicara reseller.com ini bentuknya platform yang mempertemukan ketiga pihak. di mana supplier terkoneksi dengan platform kami, kemudian distributor yang dalam bahan ini adalah reseller terkoneksi dengan kami, dan konsumen terkoneksi dengan kami. Nah cara kerjanya seperti ini. Jelaskan cara kerjanya. Bagi Bapak Ibu, sebagian besar adalah produsen makanan. Nah saran saya sebenarnya kan memang saat COVID ini ada dua bentuk ya. Ada yang ready to eat, ada yang ready to cook ya. Nah ready to eat, kebanyakan larinya ke platform seperti red hailing. Seperti Gojek maupun Grab. Karena sifat kebutuhan orang konsumsi saat inilah yang dijawab oleh jenis bisnis seperti itu. Memang restoran yang walk-in itu menjadi sepi, semakin menurun jumlah pengunjungnya. Tetapi kebutuhan yang butuh makan saat itu, itu meningkat di platform. Oleh karena itu, pilihan bentuk bisnisnya yang terbaik adalah bisnis Bapak Ibu harus terkoneksi ke Gojek, atau GoFood, atau ke GrabFood. Saat ini baru dua yang paling kuat itu ya. Ada yang paling kuat dua itu. Jadi kalau Ibu yang Bapak itu eat, wajib konek sama platform itu saat ini. Karena konsumen mereka akan bisa menjangkau Ibu melalui platform tersebut. Tetapi bagi yang ready to cook, kami punya alternatif, yaitu di tempat kami saat ini. Pertama, supplier. Supplier itu bisa bergabung secara gratis, Bapak Ibu. Karena memang misi kami adalah membantu para pebisnis bisnis yang saat ini tengah sepi kondisinya, ingin memulai bisnis yang di digital, tapi mungkin dengan sumber daya pengetahuan, keahlian yang terbatas. Bapak Ibu mungkin kalau saat ini punya restoran, lalu diminta bikin website, itu sudah satu PR besar untuk membuat website. lalu yang kedua adalah mendatangkan pengunjung di website itu. Itu PR besar. Nah, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Atau yang kedua, oke, saya nggak perlu bikin website, saya bisa gabung sama platform yang sudah ada. Misalkan, kita sebut, misalkan ada Tokopedia, Bukalapak. Ya, saya teruskan ya. Ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk masuk ke sana sangat-sangat simple ya. Cukup tersedana. Bapak Ibu mungkin cuma perlu buka website mereka, 5 menit, 10 menit, selesai. Nah, satu, begitu selesai, Bapak Ibu punya bisnis bisa langsung online. Bisa langsung online. Nah, PR kedua tadi, apakah terjawab? Apakah dengan sudah online, lalu produk Bapak Ibu di sana itu jadi rame? Atau langsung rame? Nah, ini PR kedua. Nah, oleh karena itu, butuh pihak lain yang membantu mendatakan traffic ke bisnis Bapak Ibu. Nah, kami menyiapkan jasa itu sebenarnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang pemilik bisnis, pemilik produk, selama produk bisa ready to cook dalam hal ini adalah frozen, maka sangat-sangat mungkin untuk bisa masuk ke platform kami. Tapi kalau produk Bapak Ibu saat ini masih ready to eat, saat ini kami belum bisa karena atau terparti logistiknya dengan seperti JNE, D, dan lain sebagainya. Paling yang terbaik adalah paksel ya. Paksel yang bisa membantu frozen food itu tetap di rantai pasoknya itu tetap pakai di tempat-tempat dingin ya. Kalau masuk ke gudang masih ada gudang pendingin, kalau masuk ke mobil masih ada mobil pendingin, itu masih bisa, yang bisa tahan satu-dua hari ya, pengiriman. Nah, ini yang bisa kami sarankan. Jadi, bisnis Bapak Ibu di platform kami ada beberapa pasirat administratif yang harus kami verifikasi, beberapa izin, dan lain sebagainya. Kalau sudah lolos, karena kami sebagai platform, kami tadi menengahi ketiga pihak. Kami menjadi wasit untuk hubungan Bapak Ibu dengan reseller. Kami juga jadi wasit hubungan supplier Bapak Ibu itu. Kami harus yakin supplier yang ada standar minimalnya. Nah, begitu masuk, maka Bapak Ibu akan kami memberikan platform, kami memberikan dashboard untuk bisa mengupload produknya sendiri, bisa menentukan harga jualnya sendiri. Tadi Pak Tito sudah singgung ya. Lalu nanti harga jualnya bagaimana? Apakah kita modelnya kasih harga pokok biar reseller yang tentukan yang kedua, yaitu Bapak Ibu yang menetapkan harga jual konsumen, Bapak Ibu yang kita diskusinya adalah berapa persen discount-nya untuk reseller sama untuk platform. Jadi, kita hanya perlu deal di discount-nya saja. Jadi, harga jualnya akan tetap sama. Hal ini menyebabkan bisnis Bapak Ibu tidak terjadi nanti kanibalisasi di pasar. Jangan sampai misalkan contoh reseller, oke saya kasih harga kamu 40, biarkan kamu bebas menaikkan harga. Contohnya misalkan begitu. Nah, ini seringkali terjadi di mana yang terjadi di pasar itu nanti orang bisa saling bersaing. Dan ini biasanya tidak sehat. Sedangkan Bapak Ibu sendiri kan tidak hanya menjual di reseller.com juga dijual di tempat lain. Apakah itu di tempat yang reseller kami bisa dapat keuntungan 10%. Pada kenyataannya itu tidak mungkin orang jual 50, dia akan jual 48. Reseller yang lain melihat Kevin jual 48, dia akan jual 46. Lalu Pati itu akan melihat Kevin jual dan sebagainya. Akhirnya banting-bantingan harga. Bahkan di beberapa tempat tertentu, bahkan ada reseller yang sampai jual rugi. Tujuannya apa? Dia mau matiin dulu teman-teman yang lain. Jadi banyak tab bisnis. Nah, oleh karena itu kami menetapkan kebijakan harga jual itu supplier yang tentukan. Kalau selama ini jualnya di luar itu ada 50, jadi di kami tetap jual 50 buat end user kami. Syukur-syukur boleh lebih rendah, boleh 49, 48, tapi sekali lagi supplier yang tentukan. Nah, kami hanya bicara discount-nya berapa. Oke, kita mau discount 20%. Discount 20 itulah yang menjadi menarik untuk reseller kami aktif berjualan. Jadi, reseller tidak bisa markup, tidak bisa discount. Kami sebagai platform juga tidak bisa markup, tidak bisa discount. harga semua supplier yang tentukan. Nah, ketika barang Anda sudah aktif, maka kami juga mengundang pengguna-pengguna handphone, pengguna-pengguna rumah tangga, mahasiswi, pengguna sosmed yang aktif, untuk bergabung secara gratis. Bapak-Ibu. Kami undang mereka secara gratis, mereka bisa masuk tanpa perlu investasi membership, untuk pendaftaran awal, segala macam tidak perlu, gratis. Jadi, supplier masuk gratis, reseller masuk gratis. Tapi, tentu ada peraturannya. Jadi, mesti kami saring. Ketika kami sudah saring, bahwa mereka adalah orang-orangan, maka kami kasihkan mereka namanya website gratis. Kami berikan kepada reseller kami website gratis. Website inilah sebenarnya menjadi workshop-nya dia, menjadi tokonya dia. Tokonya si reseller. Nah, si reseller ini kami kasih akses ke namanya gudang virtual kami. Kami kasih mereka akses reseller kami. Maka, si reseller itu bebas menentukan. Dia bebas menentukan mulai dari kategorinya. Jadi, ada yang mau hanya main di makanan. Ada. saat ini kami sudah ada sekitar 20 kategori. Mulai dari makanan minuman yang paling populer, kemudian juga ada kecantikan juga cukup populer, kesehatan ya, kesehatan ada jual jamu dan sebagainya sudah ada. Waktu tutup sangat menderita. Kalaupun sudah buka, sekarang juga belum terlalu rame, jadi dia nitip di tempat kita. kami welcome. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke reseller.com bisa lihat produk-produknya itu banyak barang-barang dari mall. Jadi si reseller kembali, dia memilih dari gudang virtual itu untuk mana yang cocok dia pilih. Ketika dia pilih, maka produk yang kami berikan secara gratis ini. Nah, dari sinilah sebenarnya dia, si reseller ini harus membagikan itu, kan tadi kan kami bilang reseller.com dia tetap harus tenaga, butuh tenaga, dan tetap butuh waktu. Tapi nggak perlu modal, nggak ada resiko. Tapi tetap butuh tenaga, tetap butuh waktu. Dia perlu sharing ke WhatsApp, bisa ke WhatsApp group, bisa ke direct orang, direct message, kirim ke temannya, berupa link. Linknya itu ada keterangan produk, ada tinggal pesan. itu simple sekali. Kita bikin sangat simple, ketika dia klik, masuk ke pembayaran, langsung bisa atur pengiriman, dan selesai. Itu sangat simple. Nah, dia bisa bagikan itu ke WhatsApp, direct, bisa ke group, bahkan dia bisa taruh di status. Saya nggak gangguin teman-teman, kalau teman-teman bisa marah, sekarang ada status mereka untuk masuk ke WA bisnis. Itu juga lebih canggih. Facebook juga sama. Facebook bisa taruhnya di status, bisa taruhnya di story, dan sebagainya. Instagram juga sama. Nah, link ini yang bisa tersebar viral. Bayangkan ya, Bapak-Ibu sebagai supplier di ujung sana, di ujung sini, hanya perlu tadi duduk manis, upload produk yang jujur, fotonya yang inilah bedanya reseller.com dengan platform yang lain, platform e-commerce yang lain. Kalau platform e-commerce yang lain, Bapak-Ibu sudah daftar, dan tetap harus Bapak-Ibu yang jualan. Ini yang sangat terbatas. Kalau tidak sanggup jual sendiri, biasanya kita iklan. Iklan pun belum tentu menghasilkan. Uang iklannya sudah pasti keluar, tapi income-nya belum tentu pasti dapat. Ini yang challenge-nya. Nah, apa yang terjadi ketika ada orang yang tertarik, baik dari kita bagikan langsung, maupun setelah viral. Maka, orang tadi akan langsung berbijak ke platform kami, di toko tadi, tapi semua sistemnya tetap di sistem kami, sistem di belakang itu tetap sistem reseller.com. Nah, itu dia akan memesan barangnya ke tadi, gudang virtual. Gudang virtual, yaitu ke Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu yang nanti akan bekerjasama dengan nama pengirim adalah si reseller, bukan nama pengirim Bapak-Ibu. Misalkan tadi, kami sudah masuk beberapa toko UKM, ada ayam penyatria sudah masuk di kita, lalu ada bakminaga, dan lain sebagainya. Jadi, sudah banyak juga yang masuk bikin frozen food. Ada dimsum, ada somai, ada segala macam bisa masuk and user. Nah, ketika barangnya tiba, maka reseller akan mencairkan uangnya itu, sorry, dia akan masuk ke saldo yang setiap saat bisa Bapak-Ibu cairkan. Karena kita kumpulin di saldo. Dan sebaliknya juga sama, reseller juga akan dapat komisinya berupa saldo yang setiap saat bisa cairkan di rekening mereka. Di gudang virtual, agar tampil di toko online, yang kami berikan gratis. Yang kedua, dia juga hanya perlu untuk share. Apa yang dia perlu share? Share tokonya maupun share produknya. Dia bisa share dua hal. Share tokonya, agar orang bisa melihat semua produknya, atau hanya fokus ke beberapa produknya yang dia mau share. Silahkan. Jadi, tugasnya hanya dua, klik and share. Maka, potensi saya rekomendasi dari teman yang dia kenal. Bagaimana dengan orang yang tidak kenal? Kita sendiri kalau beli barang, di marketplace apalagi, kita seringkali nanya sama teman kita. Tapi, kalau kita nggak kenal, kita pun sering biasa melihat rating sama review orang lain. Ya, maka survei yang kedua adalah 66 persen orang Indonesia itu percaya rekomendasi bahkan dari 88 persen levelnya. Tapi, kalau sebagian baru kenal saya, Kevin, saya belum kenal Kevin, tapi karena Kevin rekomendasi, 66 persen orang percaya, Bapak-Ibu. Dibandingkan produk yang tidak direkomendasi. Itu kata kuncinya. Oleh karena itu, produk Anda, Bapak-Ibu, perlu dibantu di-endorse, dipromosikan oleh orang lain, bukan oleh Anda. Kalau hanya tadi, endorse ya, rekomendasi. So, solusinya ini untuk ketiga pihak, kalau untuk supplier, solusinya adalah ini akan menjadi satu channel baru. Tadi, Pak Tito sudah menyampaikan para pebisnis kuliner saat ini kan dia sibuk produksi. Mulai dari jenis produknya aja, dia sering bingung. Karena konsumen kebutuhannya atau seleranya naik turun. Bisa beda-beda, bisa berubah-berubah. Setu bulan ini cocok, misalkan, sekarang lagi hemoh, hemoh, apa, ya, hempers, ya, bikin paket-paket, gitu ya, untuk kasih ke relasi, gitu, dan sebagainya. Tapi nanti Januari berubah lagi. Ya, oh, sudah menjelang Imlek, misalkan, atau menjelang Valentine di Februari. Itu orang bisa beda lagi. Jadi, untuk meriset produk, itu satu PR sendiri, bagi produsen. Oleh karena, ya, jadi, new sellers, ini adalah new channel. Kalau selama ini sudah jualan, tokonya sudah rame, bagus. Tapi, butuh channel baru untuk online. Ya, kami bantu, gitu ya. Lalu, sekali lagi, ini nggak ada resiko. Baik, tidak keluar modal, nggak perlu kasih modal awal, nggak perlu investasi awal, nggak perlu bikin website, nggak perlu gaji marketing, nggak usah gaji. Baik, ibu, nanti bukan iklan, tapi kami bantu selling. Ya, barangnya pun tidak taruh di tempat kami. Kalau barangnya taruh di tempat kami, ada resiko rusak, cacat, berkurang, tetap barangnya ditempatkan di gudang Bapak Ibu. Yang taruh di kita hanya gudang virtual. Hanya gambar, hanya image, hanya stock. Itu yang taruh di kita, informasinya. Tapi barang fisik tetap di gudang Bapak Ibu. Lalu, ini sadras tadi, bahwa kalau barangnya taruh di kami, kami katakan tanda kutip ya, 100% kami garansi penjualan. Kenapa? Karena kalau nggak terjual, kami juga rugi. Kami juga nggak dapat fee. Berapa fee kami? Kami buka, kami jujur open-open-en. Fee kami adalah 80-20. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, oke, saya mau taruh di reseller.com, saya mau kasih 20% buat reseller. Nah, dari 20%, 16% itu ke reseller kami, karena dia yang bekerja, dia yang pakai channelnya dia, dia pakai pulsanya dia, pakai wifi-nya dia, pakai jempolnya dia, kita hargai itu. Itu ada 16%. Tapi 4% buat kami bikin website lebih bagus, bisa gaji customer service, dan lain sebagainya. Kami butuh operasional juga. Kalau kami 0, nanti kami nggak ada yang gaji, kami nggak ada, ini 20%. Nah, lalu reseller. Keuntungan reseller juga sama. Oke, yang bergabung di sini mungkin, belum semua produsen. Oke, tapi saya punya banyak waktu, saya banyak gabung dengan kami gratis, kami nggak minta uang di awal, silakan, yang penting niat, yang penting mau bantu bisnis kita di belakang ini. Ini menjadi alternative income untuk yang work from home. WFH, kami sebutnya juga work from handphone, bukan hanya work from home. untuk yang lebih produktif, selain sebar-sebar hoak lah, sebar-sebar yang cuma buat ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga mesti sharing yang sifatnya bermanfaat, memberi, membantu UMKM, dan juga alternatif pendapatan, kalau memang nanti sudah bisa menghasilkan lebih besar daripada gaji bulanan, bisa jadi serius, jadi full time. Juga nggak ada resiko, karena Bapak-Ibu nggak perlu stock, barangnya pening, tapi barangnya nyampe, banyak teman-teman saya, main reseller ini, dia waktu jamannya masker heboh, pesan, pesan masker, bahkan sampai import masker, tapi nyampe-nya 30 hari. Begitu nyampe, barangnya kesendat di, apa namanya, di Beacukai, terhambat lagi sekian minggu, akhirnya begitu barangnya dia terima, harga, kadang kita juga, kalau kita keluar modal seperti itu, pas barangnya datang, belum tentu, masih relevan saat itu, dan kalau barangnya udah nggak jalan, stoknya nanti mati, itu resiko. Di sini tidak ada, tidak perlu stok barang. Lalu ini sangat mudah tadi, kenapa saya bilang sangat mudah, pekerjaan reseller cuma dua, klik untuk pilih barang di gudang virtual, masuk ke dalam toko online Anda, maka ini ada share. Sangat simple, produk yang direkomendasi dari orang yang dia kenal, melalui WA, tadi Telegram, Line, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dia bisa membeli untuk membantu, membantu teman dan keluarganya. Lalu untuk step by step, cara mendaftarnya, gimana gampang tadi, masuk daftar gratis, lengkapin isi-isinya, formulirnya semua, jawab dengan jujur, akan diverifikasi oleh tim kami, tunggu sebentar, serahkan semua data yang jujur, setelah itu kalau sudah lolos, bisa upload produk, langsung di upload, itu dashboardnya dari Bapak Ibu. Upload foto yang bagus, caption yang menarik, dan discount yang menarik, atau komisi yang menarik, buat reseller. Setelah itu tadi, Bapak Ibu tadi, sempet di platform lain, ikut jualan, ikut iklan, nggak perlu. Dengan reseller.com, selama produk manis, untuk terima pesanan. Gitu saja. reseller juga sama, daftar gratis, click and share, harus, karena tanpa click and share, Anda nggak bisa dapat duit. Percuma orang daftar di kami, lalu dia duduk manis, berharap uang akan datang cari dia. No. Kami katakan dari awal, tidak. Ini bukan money game, ini bukan MLM, ini bukan bisnis tipu-tipu, Anda teknologi. maka Anda terima bayaran. Reseller juga sangat dimudahkan, karena dia tidak dapat reseller yang lain. Dia harus, tadi beli barang sendiri, resiko, lalu ketika ada yang pesan, dia harus uangnya masuk ke rekening dia atau tidak, kalau di sini enggak. uangnya akan dipakai payment gateway, yang sudah kami siapkan, dan logistik yang kami siapkan. Jadi, kalau jadi reseller, begitu transfer, langsung sistem yang pribadi, karena yang kita transfer ke rekening bersama. Ke rekening bersama, untuk tadi kami simpan dulu, kami pegang dulu uang. Di sini tadi, untuk menjaga tiga belakang pihak. Kalau uangnya sudah masuk dari sistem, maka yang ngemas barang juga bukan reseller, yaitu supplier. Supplier yang mengemas barang, maka dia akan jemput, dan barangnya akan diantar. Reseller enggak perlu, enggak perlu mengepack barang. Mengepack barang itu, kalau sudah banyak, Bapak-Ibu juga ribet. Banyak orang yang salah. misalkan Ibu A di Mataram, pesan produk warnanya pink. Nanti Ibu B di Lampung, pesan warnanya orange. Itu kalau dua, gampang, Bapak-Ibu. Kalau sudah 20, kalau sudah 200, itu enggak gampang. Itu ribet. Sering ketukar-ketukar. Nanti dikomplain. Di sini reseller enggak perlu lakukan itu. Enggak perlu ribet itu. Nanti mudah dan bantu gerakan beli. dari kawan. Saya rasa itu yang saya tawarkan dulu, presentasi di awal ini. Tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami buka ya, saya jawab ini ya. Baik. Bapak-Ibu, kalau yang tengok, bisa buka di www.reseller.com. Reseller-nya, ri-nya pakai i ya. reseller.com. Atau bisa ke Instagram juga, at reseller.com. .com di sana. Tom. Dan ini WA-nya, WA langsung saya. Bukan WA CS ya, tapi ini WA saya pribadi. Silakan, saya kembalikan kepada MC kita hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih, Bro Kevin Wu. Sep ke Bro aja nih. Luar biasa ya, Bu Sarah. Luar biasa ya, Bu Sarah ya. Iya, Bu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih.